Siapa disini yang sering kalah karena panik ya cuy? Nah, gak perlu khawatir lagi ketika kalian kalah, tiba-tiba ngeliat musuh ya guys, tiba-tiba langsung panik. Nah, disini kita bakalan bahas buat 6 cara mengatasi kepanikan tersendiri ketika kalian melawan 1 squad atau melihat 1 squad pun, udah biasa kayak melawan orang-orang biasa ya guys, bahkan melawan orang jago itu bisa diatasi kepanikannya ya guys ya. Oh iya, buat kalian semua yang belum punya item ini, langsung aja buat paket lengkapnya, komentar ID kalian, dan jangan lupa tembusin 1 ribu like-nya guys, langsung aja ditancap like-nya. Nah, banyak hal yang pastinya faktor penentu buat kalian semua menang, yaitu dengan mengatasi kepanikan. Dengan mengatasi kepanikan disini, kalian bakalan bisa memenangkan pertandingan bahkan melawan orang-orang jago pun cuy. Jadi, ini dia cara buat mengatasi kepanikan cuy. Yang pertama yaitu menganggap semua player itu sama ya, atau sama rata. Gak ada yang berbedaan, semuanya sama punya HP, punya skill, punya latihan tersendiri ya guys. Nah, menganggap semua player itu sama, melihat skin ataupun bundle, ataupun skin senjata, ataupun apapun itu ya guys ya. Kalian kalau udah di tahap dimana semua orang itu dianggap kalian sama ya guys, disitu kalian bisa menge-un apa ya guys ya, kayak panik tersendiri bakalan turun ketika melihat musuh, ataupun melawan musuh yang berskin, ataupun bisa dibilang melawan musuh-musuh sultan ya guys. Nah, ada player yang pastinya masih panik karena tempelan, ataupun karena skin ya cuy. Skin ini memang berpengaruh, tetapi kalau kalian masih terus mempermasalahkan skin ketika skill kalian di atas skin, itu bakalan gak berkembang. Jadi, kalian kalau misalkan mau gak panik, ya kalau misalkan bener-bener masih panik buat, wah ini skinnya mahal atau sultan, 2 juta, 3 juta, gak bakalan menang. Yaudah, kalian bisa hapus aja data semuanya di Free Fire Download yang kalian punya aja, biar semuanya kelihatan bot, atau bisa dibilang kelihatan gak ada skinnya ya cuy. Yang kedua yaitu sempitnya strategi yang kalian miliki ya guys. Biasanya ketika kalian ketemu musuh, terus panik, kalian gak punya strategi sama sekali, melainkan cuma bisa mundur, ataupun gak melawan sama sekali ya guys. Ingin menyelamatkan diri tanpa adanya penyerangan atau strategi-strategi tambahan. Entah ya berpikir bahwa lead mini itu gak bisa dipakai, granat itu gak bisa dipakai, ketika kalian dikroyok satu squad, itu sangat berpengaruh sekali ya guys. Kenapa strategi ini penting di pembahasan kali ini ya cuy? Bahkan di video-video yang saya bahas, itu banyak banget strategi. Jadi kalian cocok banget buat di channel ini, buat banyak belajar dari strategi-strateginya, agar kalian tidak panik ya guys. Karena kalau sempitnya strategi, ketika kalian melihat musuh, tiba-tiba terus kalian cuma blank, gak ada yang namanya kepikiran buat yang namanya melawan. Tetapi yang penting kita selamat dulu. Nah itu biasanya sempit strategi membuat kalian panik, atau bisa dibilang bakalan terus panik ya cuy. Yang ketiga yaitu berpikir selangkah lebih maju. Nah agar kalian tidak panik, yaitu kalian bisa berpikir selangkah lebih maju dibanding musuh ya guys. Biasanya cara ini itu cukup sulit buat dilakukan player pemula. Tetapi tidak mudah buat kita menguasai ini ya guys. Ya bukan berarti kita tidak bisa. Nah walaupun ini agak sulit, yang pertama yang kalian harus pikirkan yaitu musuh yang barbar biasanya dia bakalan terus mengejar. Nah kalian bisa yang namanya buat mundur ke belakang, lalu menyerang kembali ketika posisi kalian itu udah efektif. Misalkan di lantai 2, kalian itu dikejar 1 squad, langsung nembak balik ya guys. Bukan berarti kalian harus mundur terus menerus. Karena kalau kalian terus mundur, gak ada penyerangan sama sekali. Musuh yang barbar, musuh yang jago, itu bakalan semena-mena bakalan kalian kalah ya guys. Karena apa? Karena ya guys-nya mereka juga mempunyai speed ataupun skill karakter yang menambahkan lari biasanya ya cuy. Nah agar mereka kalah, itu mudah sebenarnya kalian bisa serang balik. Dikala player jago itu lengah. Nah ketika lengah, disitulah meremehkan kita. Kita bisa langsung mengembalikan keadaan dan bisa mengalahkan musuh-musuh yang jago guys. Yang keempat, yang paling penting yaitu biasakan jangan habiskan peluru ya cuy. Nah biasanya disini yang panik itu menghabiskan semua peluru. Karena takutnya kita kalah. Karena tekan aja ya. Pokoknya ketika melihat musuh, tiba-tiba di depan kalian, kalian cuma bisa menekan tanpa adanya ya aim kalian on point atau enggak. Yang penting tekan aja. Nah ini biasanya ya guys ya. Kalian itu panik karena selalu menekan senjata yang bener-bener tidak diharuskan. Atau malah tidak diperbolehkan ya guys ketika kalian menekan terus-menerus. Apalagi shotgun 6 ya cuy. Kalau kalian tekan sampai 6-6 ya, disitu kalian bakalan buyar aimnya. Nah inilah yang pastinya yang harus kalian lubah. Ketika kalian misalkan di posisi panik, kalian harus tahu dulu senjata yang dipakai kalian itu harus bagaimana. Nah kalau misalkan shotgun 6, itu ya maksimal 30 peluru. Nah ketika peluru kalian reset, lalu nembak lagi. Reset disini sebentar, cuma melepaskan, lalu langsung menembak lagi ya guys. Jadi silahnya itu yang harus kalian kuasai trik yang penting dan sepele ya cuy. Tetapi ini berpengaruh mengatasi kepanikan guys. Yang kelima yaitu nunggu setiap game. Hayo disini siapa yang suka nunggu di setiap game guys. Nah kalian pengen merubah, pengen jago, langsung aja join membership Agusi Regar ya bro. Pastinya di membership Agusi Regar banyak banget tips dan trik dan pastinya berlatih bareng aku setiap malam minggu. Dan juga di live streaming, di live tuh kalian bisa di invite dan juga di ADD pertemanan. Selain itu ada selagi strategi turnamen yang pastinya dibahas ya cuy. Jadi buruan join membership. Sekarang cek pin komentar di atas. Nah siapa yang setiap game tuh nunggu terus ya. Nggak ada perkembangan sama sekali. Nah biasanya player nunggu identiknya karena player itu panikan ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena mereka cuma bisa nunggu musuh itu maju. Ya boleh dia bakalan menang. Tetapi ketika musuh itu jago, dia bisa menguasai yang namanya melawan player player nunggu. Itu bakalan kalah dan panik ketika diras ya guys. Kalau misalkan musuh itu sama-sama nunggu terus mau ngeras ya sulit juga guys. Panik ketemu panik. Ya istilahnya bakalan kalah yang panik ya cuy. Nah disini pastinya saya saranin buat kalian semua jangan kebanyakan nunggu-nunggu ketika kalian medkit. Ketika kalian reload dan pastinya setelah itu kalian bergerak. Mau kalian turun ke bawah. Buat cek kanan kiri. Intinya jangan kebanyakan nunggu ya guys. Karena itu akan membuat kalian yang namanya sering panikan guys. Yang selanjutnya yaitu menganggap satu squad udah biasa. Nah jadi ketika kalian udah di posisi ini ya guys. Satu squad udah dianggap seperti player biasa. Udah kayak satu orang ya guys. Disitulah kalian sudah tuntas atau tamat buat kalian gak panik ya guys. Seperti hal yang saya lakukan setiap harinya live streaming. Di konten itu udah di tahap dimana satu squad itu udah kayak biasa lawannya ya guys. Walaupun skinnya berjuta-juta ataupun player jago lah. ABCD lah. Disitulah yang namanya tahap dimana panik tersendiri bisa dikontrol atau diatasi ya guys. Biasanya di posisi ini kalian tidak lagi takut sama player bahkan siapapun ya cuy. Dan menganggap semuanya itu sama. Nah disitulah level dimana kalian bakalan bermain itu bakalan gampang jago. Lebih jago dan bakalan lebih-lebih jago lagi cuy. Oke segitu aja buat video kali ini. Menurut kalian komentar di bawah dari ke cara ini. Ada yang tambahan ataupun kita bahas video apa lagi. Saya Gus Cegar, cabut. Sampai jumpa di video selanjutnya.